Raffi Ahmad dapat makanan ada beling hingga kamar kemasukan tikus saat ke Eropa Endingnya diperlakukan Mbak Presiden Dikutip dari yursai.id Meskipun di Indonesia Raffi Ahmad diperlakukan baik karena pekerjaannya sebagai artis yang dielulukan banyak orang Namun saat berlibur ke Eropa, Raffi Ahmad justru mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan Hal itu terjadi ketika Raffi dan istri Nagita Slavina menginap di Hotel Bintang 5 di Belanda Berawal dari waktu sarapan pagi di hotel tersebut Raffi Ahmad mendapati makanan yang akan disantapnya terdapat beling alias pecahan kaca Ia pun langsung memprotes ke pihak hotel Namun protesnya tidak ditanggapi baik oleh manajemen hotel yang terkesan mencuekannya Ia menduga perlakuan manajemen hotel begitu lantaran dirinya orang Asia Waktu itu saya makan sama istri saya ya makan sama Nagita di Belanda lagi breakfast Di makanannya ada beling tapi gak tau mungkin karena orang Asia kali ya gak ditanggapi Maaf-maaf digitu-gituin doang kesel yaudah cerita Raffi Tidak sampai disitu saja saat keduanya masuk ke dalam kamar hotel Lagi-lagi ada kejadian kurang menyenangkan Kamar hotel bintang 5 yang ditempati oleh mereka kemasukan seekor tikus Pas di kamar ada tikus salah satu hotel bintang 5 Maaf diginiin udah dicuekin kesel lagi uca Raffi Sultan Andara ini semakin emosi karena dua kali mendapatkan kejadian tak menyenangkan Tetapi ditanggapi cuek oleh manajemen hotel Saking jengkelnya Raffi iseng memamirkan jumlah followers instagramnya kepada pihak hotel disana Ternyata cara itu terbilang ampuh mengubah pandangan pihak hotel kepada dirinya Keesokan harinya manajemen hotel meminta maaf kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Mereka juga mendapatkan ganti rugi dari hotel Dengan kamarnya dipindahkan ke Pente House Saya turun aja iseng lalu saya kasih liat instagram Kaget dia ngeliat followers segitu Langsung besoknya itunya manajernya datang dipindahin kita ke Pente House Dipindahin sampai minta maaf-minta maaf Jadi itu padahal enaknya sosial media tuh tuh Raffi Dia sampai mikir gini Hah followers lu segitu Tapi waktu itu masih 40 juta Negara Belanda aja gak nyampe 20 juta penduduknya Lu siapanya presiden Sambungnya Pengalaman diperlakukan kurang menyenangkan juga pernah dialami Raffi saat berlibur ke Italia Ia memakai cara menunjukkan followers instagram lagi Untuk menyelesaikan masalah tersebut Di Itali juga sama Cuman iseng doang di Itali waktu itu kita di Milan Ia nih followersnya sampai ngomongin di Indonesia itu berapa sih jumlah penduduknya Ucap Raffi Saya jawab Indonesia tuh hampir 300 juta Sebut Raffi Hah banyak banget Jadi followersnya banyak banget dong Imbuhnya seraya tertawa Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak tinggalan berita artis tanah air Indonesia Jangan lupa untuk subscribe ya Jangan lupa untuk mencana Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk mencana ureskan air kosong Terima kasih.